Om Swastiastu Om Awig Namastu Namo Sidam Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Makhiswara Guru Saksat Parambrahmatasmai Sri Gurawe Namaham Om Sidirastu Tadastu Yana Mahsuah Umat sedarma para pemirsa Bali TV dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Igede Arum Gunawan Pada kesempatan ini kembali menyapa umat sedarma sekalian Dimanapun berada untuk menyampaikan untayan-untayan ajaran dharma Dalam acara Dharma Wacana ini Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 Maka dari itu jangan abai dan jangan lalai Mari selalu kita ingat pesan ibu Melaksanakan 3M dengan disiplin dan penuh ketaatan Lajin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir Memakai masker jika kita keluar rumah Dan menjaga jarak Dan pada intinya dengan melakukan 3M itu Disertai dengan kesadaran untuk mentaati aturan-aturan protokol kesehatan Awigena mastu kita segera terbebas dari kondisi pandemi ini Dan kita dapat beraktifitas sebagaimana mestinya seperti sedia kalah Umat sedarma yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini Saya akan mengangkat topik Yaitu ceciren jagad Dimana pada kesempatan yang lalu Saya sempat mendiskusikan Dan mengajak semeton sarang sami Umat sedarma untuk Membahas ceciren jagad yaitu Zaman Kali Yuge Bagaimana ciri-ciri zaman Kali Yuge itu Nah pada kesempatan ini Saya mengajak umat sedarma untuk melihat kembali Ceciren jagad atau prawesaning bumi Ini menurut kajian-kajian Daripada lontar-lontar yang ada di Bali Dan juga pemahaman-pemahaman Pengalaman-pengalaman dari tetua kita Mengapa saya mengangkat topik ini Karena kita hidup di bumi ini Kita hidup di dunia ini Di zaman Kali Yuge ini Sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang tersebar Banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat mudah kita dapatkan Tetapi kita sering menjadikan ilmu itu Hanya sekadar teori yang kita simpan untuk diri sendiri Tetapi kita tidak manfaatkan dengan baik Itu artinya di zaman Kali Yuge ini Ilmu pengetahuan itu hanya sekadar disimpan Tidak untuk dimanfaatkan atau digunakan dengan bijaksana Sekalipun dimanfaatkan, sekalipun dipakai Nah kadang-kadang juga di zaman Kali Yuge ini Ilmu ini banyak yang disalahgunakan Nah Niki Mawinan Pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki Ini harus kita gunakan dengan baik Gunakan dengan bijaksana Karena dalam pustaka Canakya Niti Sastra Disebutkan adalah Nasti Widya Samomitrah Tidak ada teman yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan itu Maka pengetahuan ini kita harus jadikan teman Maksudnya apa? Pengetahuan ini harus kita ajak Kita gunakan dengan baik Dan kita manfaatkan dengan bijaksana Dia yang senantiasa menemani hari-hari kita Nah pengetahuan itu Maka dari itu pengetahuan-pengetahuan yang banyak ini Pengetahuan-pengetahuan yang tersebar dari berbagai macam pustaka suci kita Termasuk pengetahuan-pengetahuan dari leluhur kita Yang tersampaikan dalam kearipan-kearipan lokal masyarakat ini Mari kita jaga dan mari kita laksanakan dengan baik Kemudian sering terjadi di masyarakat modern ini Ketika kita membahas tentang ceciran jagat Apalagi yang nanti akan saya bahas Itu akan memunculkan dualisme pemikiran Satu pemikirannya adalah percaya Percaya sekali gitu Karena itu Mula gitu Mula saja gitu Tapi satu pihak Akan muncul Apa namanya sikap Moboye Moboye dalam artian Ah tidak ada yang begitu-begitu Ada yang ketau-ketau Ah itu klinik itu Ah itu hanya mitos Itu hanya gugantuan Tidak benar Ada pemahaman begitu jadinya Di masyarakat modern ini Di tengah orang sudah mempelajari Ilmu pengetahuan modern science itu Pengetahuan-pengetahuan leluhur kita itu menjadi Seolah-olah dimentahkan begitu Seolah-olah itu hanya mitos Aklenik itu Ya begitu Padahal Padahal Teks-teks suci kita Termasuk Kearifan lokal Yang ada Di Nusantara ini Adalah sangat ilmiah Adalah sangat logis Tetapi cara penyampaian ini Kadang-kadang Ya artinya Zaman dulu itu Dibuat menyeramkan Tanda petik Jadi ya Wah Tidak boleh begini Nanti akan ada begini Nah begitu ya Jadi seolah-olah Ini menjadi Mitos atau Klenik jadinya Padahal Pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita Itu sangat logis dan ilmiah Nah pada kesempatan ini Saya mengajak Umat sedarma sekalian Untuk kembali Merenungkan Bagaimana Prinsip-prinsip Kearifan-kearifan lokal Leluhur kita Yang ada di Nusantara ini Khususnya yang ada di Bali Karena Dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya disebutkan Bahwa Untuk memahami Catur Weda Samita itu Untuk memahami Hakikat Ilmu Ketuhanan Brahma Widya itu Harus diawali Dengan purana dan itihasa Jadi purana itihasa itu Tidak lain adalah Etika dan pedoman Mengandung ajaran pedoman-pedoman Kehidupan Artinya Kearifan lokal yang ada Di masyarakat Adalah purana itu sendiri Jadi purana puri itu berarti kuno Ya lama Jadi purana cerita-cerita lama Cerita-cerita kuno Kearifan-kearifan masyarakat Masa lalu Nah itu harus kita jadikan Pengetahuan pertama kita Dalam menjalani Atau memahami Hakikat Tuhan yang Lebih Mendalam lagi nantinya Saya memaknai Bahwasannya Oh memang logis sekali Leluhur kita Zaman dahulu itu Mengajari Umat Hindu itu Tidak langsung Mempelajari Langsung ke Catur Weda itu Karena bahasa di Catur Weda itu Kalau kita belum mempunyai ilmu Wiakarana yang baik Belum mempunyai pemahanan Sansekerta yang baik Pasti akan membingungkan Dan kita akan Kesulitan menemukan Esensinya Bila tidak ada penuntun Atau guru Ini susahnya Sehingga Pengetahuan Pengetahuan Catur Weda itu Dibungkus Dan dijabarkan Oleh para maharasi kita Melalui Kitab-kitab semerti Termasuk Di dalamnya Itihasa dan Purana Dan Kearifan-kearifan Lokal ini Saya Bisa katakan Juga Termasuk Purana Karena dia adalah Kisah-kisah Masa lalu Kisah-kisah kuno Sekalipun Purana Dalam konteks Kitab semerti itu Maha Purana itu Sudah jelas Ada Ada Apa Brahma Purana Brahmanda Purana Garuda Purana Dan seterusnya Dan kalau kita Membaca Lebih dalam Bahwasannya Apa yang disuratkan Dalam Purana Kitab-kitab Purana tadi itu Merupakan Pengetahuan Dan kearifan Lokal Masyarakat Kita Nanti saya Akan Mengajak Saudara-saudara Sekalian Umat sedarma Sekalian Bahwasannya Kearifan Lokal Masyarakat Kita ini Sejalan Dengan Pengetahuan Yang ada Dalam kitab Semerti kita Dan juga Sangat logis Dan ilmiah Sekali Mudah-mudahan Dengan Sharing Ini Umat sedarma Sekalian Dapat Apa namanya Mempertebal Kembali Keyakinan Serada Dan Bakti Yang pada Akhirnya Berimplikasi Pada Munculnya Kebanggaan Menjadi Agama Hindu Munculnya Kecintaan Kepada Kearifan Kearifan Lokal Masyarakat Kita Baik Umat sedarma Yang berbahagia Seperti yang Diketahui Bahwa Tatanan Kehidupan Umat Hindu Kita Dalam Menjalani Kehidupan Ini Adalah Berdasarkan Konsep Tri Hidde Karana Konsep Ini Menurut Saya Adalah Konsep Yang Cerdas Dan Gemilang Begitu Kenapa Begitu Karena Kehidupan Manusia Itu Tidak Semata-mata Urusan Dirinya Sendiri Hidup Manusia Ini Adalah Berkaitan Dengan Dirinya Sendiri Dirinya Dengan Orang Lama Dirinya Dengan Sang Pencipta Dan Dirinya Dengan Lingkungan Konsep Ini Luar Biasa Umat Sedarma Sekalian Seperti yang Kita Ketahui Terhita Karana Adalah Tiga Penyebab Mencapai Kehidupan Yang Bahagia Sejahtera Maka Untuk Mencapai Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Itu Harus Ada Keseimbangan Antara Bagaimana Membangun Hubungan Yang Harmonis Antara Diri Kita Dengan Sang Pencipta Yang Kita Sebut Dengan Pahyangan Pahyangan Hyang Artinya Tuhan Termasuk Para Leluhur Jadi Di dalam Pahyangan Ini Ide Sang Yang Widi Baik Yang Nirguna Saguna Brahman Maupun Nir Jadi Konsep Ini Pertama Itu Adalah Bagaimana Membangun Keharmonisan Dengan Sang Pencipta Yang Kedua Membangun Keharmonisan Dengan Sesama Kehidupan Manusia Ini Yang Kita Sebut Dengan Pewongan Wong Manusia Jadi Harmonisasi Kehidupan Antara Diri Kita Dengan Masyarakat Termasuk Di dalamnya Harmonisasi Dengan Diri Kita Sendiri Bagaimana Mau Harmonis Dengan Masyarakat Kalau Kita Tidak Harmoni Dulu Nah Mungkin Indah Yang Kayunin Ia Neragel Niki Nafi Astane Kengkenang Nageh Makenyem Ajak Nyam Yen Rage Gelam Kalau Kita Sendiri Belum Belum Tenang Belum Berdamai Dengan Diri Kita Jadinya Ada Senyum Palsu Nanti Jadi Akan Banyak Kepalsuan Kepalsuan Maka Damaikan Diri Kita Dulu Maka Benar Itu Konsepnya Mensano In Comporesano Dimana Ada Badan Yang Sehat Disitu Ada Jiwa Yang Sehat Jadi Kita Harus Sehat Dulu Badan Kita Sehat Jiwa Kita Sehat Maka Apa Yang Kita Berikan Kepada Orang Lain Akan Menjadi Tulus Maka Di Tengah Kondisi Pandemi Ini Kesehatan Itu Nomor Satu Protokol Kesehatan Itu Wajib Kita Tegakkan Dengan Disiplin Dan Taat Tujuannya Apa Agar Kita Bisa Melindungi Sodara Kita Yang Lain Agar Kita Bisa Menjaga Sahabat Kita Keluarga Kita Masyarakat Bangsa Dan Negara Maka Dimulai Dari Diri Sendiri Maka Konsep Powongan Ini Tidak Hanya Semata Mata Harmonisasi Masyarakat Tapi Kediri Kita Itu Lebih Juga Penting Bagaimana Mengharmoniskan Diri Kita Hati Maksudnya Harmonis Ini Bukan Berarti Oh Kepentingan Diri Sendiri Dulu Lakukan Baru Kepentingan Masyarakat Beda Bukan Begitu Maksudnya Harmonisasi Diri Kita Maksudnya Bagaimana Kita Mendamaikan Diri Kita Berdamai Dulu Dengan Diri Kita Sendiri Karena Susah Sekali Berdamai Dengan Diri Kita Maka Dalam Kekawin Ramayana Disebutkan Musuh Yang Paling Berat Itu Tidak Jauh Tempatnya Rihati Di hati Kita Tempatnya Maka Ini harus kita Kendalikan Selain Mewujudkan Harmonisasi Kesesama Manusia Baru Ada Kita Kenal Dengan Pelemahan Lemah Tanah Lingkungan Jadi Bagaimana Mewujudkan Harmonisasi Dengan Alam Lingkungan Maka Inilah Yang Kemudian Di Bali Melahirkan Konsep Tapak Dara Ini Nah Tapak Dara Ini Kenapa Ini Tanda Tambah Ini Kita Ada Di Pusat Pertemuan Titik Horizontal Dan Horizontal Dan Vertikal Itu Kita Ada Di Titik Tengahnya Di Titik Nol Itu Bagaimana Kita Hubungan Harmonis Dengan Tuhan Niki Garis Katas Harmonisasi Dengan Diri Kita Dan Masyarakat Niki Garis Horizontal Garis Bagaimana Kita Harmonis Kepada Alam Kita Garis Kebawah Konsep Tapak Dara Niki Sampun Keseimbangan Maka Kalau Kita Melihat Ada Orang Melaspas Pasti Bangunannya Diisikan Pamor Medaging Tapak Dara Yan Wenten Pun Niki Na'alit Anak Kecil Niki Napi Nguyang Nguyang Artinya Tidak 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 Tenang Rewel Begitu Malam Hari Amal Ya Begitu Ada Pemahaman Seperti Itu Ada 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 Segeralah Orang Tua Tua Kita Mengambil Bawang Tas Kenten Corek Ini Bentuk Tapak Dara Jadi Sebenarnya Adalah Konsep Tapak Dara Itu Bukan Sekadar Apa Namanya Pesikepan Atau Bukan Sekadar Klinik Untuk Menangkal Roh Jahat Tetapi Itu Sebenarnya Sebuah Cerminan Halo Manusia Sekalian Halo Umat Hindu Sekalian Yuk Kita Wujudkan Keseimbangan Gitu Maksudnya Leluhur Kita Mengajari Kita Untuk Terus Hidup Seimbang Harmonis Apapun Yang Tidak Seimbang Tidak Harmonis Apapun Yang Berlebihan Pasti Akan Mengakibatkan Guncangan Contoh Puniki Contoh Misalkan Gelas Gelas Daya Tampungnya Sekian Kalau kita Berlebihan Kita Masuk Berikan Air Kan Airnya Itu Akan Meluber Tumpah Keluar Dari Gelas Itu Jadi Gelas Ini Sudah Punya Takaran Kalau Kita Melebihi Takaran Maka Mubasir Kita Tidak Akan Mendapatkan Apa Bisa Jadi Terbuang Sia-sia Begitu Juga Kehidupan Ini Semua Sudah Takarannya Semua Sudah Ada Porsinya Maka Tuhan Itu Adalah Beliau Itu Sangat Proporsional Dan Sangat Detil Sekali Mengatur Itu Ketika Ada Sesuatu Yang Tidak Seimbang Maka Akan Terjadi Sesuatu Terjadi Sesuatu Untuk Kembali Menyeimbangkan Itu Dan Kitalah Akan Merasakan Dampaknya Ketika Ada Sesuatu Yang Tidak Seimbang Maka Akan Terjadi Sesuatu Terjadi Sesuatu Untuk Kembali Menyeimbangkan Itu Dan Kitalah Akan Merasakan Dampaknya Contoh Lagi Untuk Membuktikan Itu Ketika Ada Di Suatu Tempat Niki Kalau Dalam Ilmu Geografi Ada Tanahnya Turun Maka Di Tempat Yang Lain Pasti Akan Ada Tanah Yang Terangkat Ketika Di Suatu Tempat Niki Es Mencair Kemudian Mengakibatkan Air Laut Tinggi Kemudian Menenggelamkan Beberapa Dataran Yang Rendah Niki Bumi Kita Secara Tidak Sadari Dia Tetap Meninggi Mengalami Gerakan Di Bawah Tanah Itu Ada Gempa Niki Gempa Terjadi Longsoran Di Satu Tempat Akan Naik Kemudian Ada Gunung Meletus Mengluarkan Lava Dan Seterusnya Akan Membentuk Lagi Lapisan Tanah Yang Baru Itulah Keseimbangan Karena Kalau Ini Apa Namanya Dibiarkan Lavanya Bisa Jadi Niki Akan Menyebabkan Sesuatu Yang Lebih Besar Dampaknya Niki Alam Sudah Secara Natural Dia Melakukan Itu Tubuh Kita Juga Sama Ketika Ada Benda Asing Masuk Ke Hidung Kita Pasti Kita Bersin Karena Tubuh Kita Ini Sudah Proporsional Kalau Berlebihan Pasti Bersin Kalau Kita Kekurangan Air Kita Menjadi Haus Kalau Kita Tidak Minum Kita Biarkan Tubuh Ini Tidak Minum Dehidrasi Dehidrasi Menyebabkan Lemas Ketika Kita Lemas Maka Kita Mengurangi Kerja Tubuh Kita Agar Tubuh Ini Tetap Bisa Bertahan Maka Segera Kita Minum Air Begitu Juga Ketika Kita Kelelahan Mata Kita Otomatis Mengantuk Tujuannya Apa Kalau Ini Dipaksakan Maka Kerja Tubuh Kita Tidak Baik Maka Kita Secara Otomatis Mata Ini Mengantuk Kita Tidur Kita Pejamkan Mata Sebentar Ketika Mata Tubuh Ini Sudah Merasa Cukup Maka Kita Sadar Bangun Bangun Seger Kembali Itu Yang Saya Maksud Keseimbangan Ketika Ada Anak Kecil Menangis Dibuatkan Diambilkan Bawang Diberikan Corek Rapak Dara Kemudian Anak Itu Kok Bisa Jadi Tenang Kok Bisa Jadi Tidak Rewel Lagi Keseimbangan Bagaimana Keseimbangan Adalah Mungkin Si Anak Ini Perlu Dampingan Orang Tua Jadi Anak Ini Anak Bayi Kan Sering Kerewel Tiba-tiba Itu Adalah Secara Psikologi Si Anak Ini Perlu Dampingan Orang Tuanya Perlu Sentuhan Bapak Ibunya Perlu Sentuhan Kasih Sayang Dari Guru Rupakenya Karena Bapak Dan Ibu Ini Kan Perwujudan Tuhan Di Dunia Maka Setelah Bapak Ibunya Aduh Nek Sampu Nangeleng Ayo 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 Kan Langsung Anaknya Itu Tenang Ini Kekuatan Luar Biasa Yang Dimiliki Sang Bapak Dan Sang Ibu Pesikapan Yang Utama Adalah Kasih Sayang Maka Disana Ada Keseimbangan Yaitu Powongan Ini Bangunan Diisi Tapak Dara Kenapa Begitu Biar Kita Selalu Ingat Menjaga Keseimbangan Bangunan Itu Bagaimana Kita Merawat Bangunan Itu Bagaimana Kita Merawat Keseimbangan Penghuni Bangunan Itu Bangunan Metongkrah Bangunan Rago Mesiat Bangunan Misi Tapak Dara Disini Orangnya Harus Rukun Harmonis Begitu Alamnya Natah Harus Kedas Cen Patut Tandur Di Pumahan Cen Tanduran Patut Di Pumahan Keseimbangan Mungkin Rainan Harus Ngetur Rakyat Niki Mungkin Keseimbangan Selalu Ada Keseimbangan Dan Keseimbangan Itulah Yang Menjadi Dasar Kita Di Bali Selalu Menggunakan Konsep Tapak Dara Yaitu Penjabaran Simbolisasi Nyasa Trihita Karana Ketika Tapak Dara Ini Terus Apa Namanya Kita Lakukan Tri Karana Ini Kita Terus Lakukan Jika Kita Tarik Garis Yang Atas Bawa Ke Samping Yang Kemudian Kita Tarik Garis Niki Membentuk Swastika Coba Kita Lihat Swastika Niki Tapi Tapak Dara Ini Kita Putar Secara Apa Namanya Kalau Kita Perlamat Niki Muncul Seperti Seolah Ada Garis Membentuk Simbol Swastika Itu Dan Ketika Tapak Dara Ini Diputar Cepat Maka Akan Berbentuk Lingkaran Lingkaran Niki Sempun Kehidupan Yang kita Sebut Dengan Ande Buane Telur Alam Semesta Telur Alam Semesta Inilah Yang disebut Dengan Siklus Kehidupan Siklus Kehidupan Maka Konsep Tapak Dara Swastika Adalah Simbol Dari Keberlangsungan Kehidupan Alam Semesta Ini Maka Sangat Luar biasa Sekali Konsep Leluhur Kita Tapak Dara Dan Kalau Kita Lihat Lagi Dari Upekare Upekare Sami Medasaran Tapak Dara Daksine Medageng Tapak Dara Rengsor Raris Api Tamas Tahler Tapak Dara Jadi Semua Adalah Konsep Tapak Dara Merepat Bunter Itu adalah Kenapa Merepat Dan Bunter Itu menjadi Alas Itu tadi Karena Konsep Kita Adalah Pada Keseimbangan Kebahagiaan Kita Dapatkan Melalui Keseimbangan Kita Ini Kita Dapatkan Melalui Keseimbangan Maka Dengan Kita Memahami Ciciren Jagat Berarti Ada Sesuatu Yang Harus Kita Waspadai Harus Kita Persiapkan Diri Dan Harus Kita Wujudkan Dengan Keseimbangan Ketika Tanda-tanda Alam Itu Muncul Maka Umat Hindu Yang Dilakukan Pertama Pasti Memperbaiki Hubungan Dirinya Ketuhan Nah Sampun Upekare Naturang Sampun Pengaci Naturang Sampun Caru Lelaban Miwah Selanturnya Tetapi Jangan Sampai Berhenti Ke atas Saja Kita Harus Seimbangkan Kesampingnya Diri kita Dengan diri kita Sendiri Dengan Sesama Kita Dan Yang Paling Penting Adalah Lingkungan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Menjaga Keseimbangan Alam Ini Karena Alam Inilah Menjadi Tempat Kita Pertiwi Ini Yang Menyanggah Kehidupan Kita Nah Jadi Dengan Kita Membahas Prowese Atau Ciri-ciri Alam Ini Saya Mengajak Umat sedarma Sekalian Untuk Lebih Meningkatkan Kepedulian Kita Kepada Alam Dan Kepedulian Sosial Kita Sebagai Wujud Daripada Bakti Kita Kepada Ide Sangyang Widi Baik Yang Pertama Kita Melihat Yang Mana Menjadi Simbol Atau Yang Memberikan Ciri Dalam Apa Namanya Tanda-tanda Bagi Kehidupan Ini Sekali Lagi Ini Saya Ambilkan Dari Beberapa Pustaka Pustaka Suci Kita Dan Kearipan Kearipan Lokal Tutur-tutur Pengelingsir Sanirin Jadi Tutur-tutur Para tetua Kita Pada Kehidupan Sebelumnya Yang Pertama Saya Mulai Mengajak Saudara Untuk Melihat Ciri Jika Ada Bulan Kepangan Jadani Menawi Winten Istilah Bulan Kepangan Ini Adalah Gerhana Bulan Gerhana Bulan Kalau Secara Ilmu Astronomi Gerhana Bulan Gerhana Matahari Adalah Peristiwa Alam Yang Lumrah Terjadi Karena Bumi Bulan Itu Bersama-sama Berevolusi Mengelilingi Matahari Dan pada Suatu ketika Bulan Bumi Matahari Ini Bisa Berada Pada Sebuah Garis lurus Sehingga Bayangan Dari Bulan Atau Bumi Ini Bisa Jadi Menutupi Sinar Matahari Dan Ini Akan Berdampak Pada Seolah-olah Bulan Itu Tidak Bersinar Dan Seolah-olah Matahari Itu Tertutupi Oleh Suatu Bayangan Sehingga Sinar Matahari Itu Tidak Terlihat Dengan Jelas Ini Yang Secara Astronomis Yang Menyebabkan Terjadinya Gerhana Bulan Dan Gerhana Matahari Tetapi Kejadian Munculnya Gerhana Bulan Gerhana Matahari Ini Kan Tidak Bisa Diprediksi Secara Periodik Sekian Tahun Nanti Ketemu Jadi Bisa Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Dan Kejadian Yang ini Adalah Kejadian Langkah Sehingga Kejadian Langkah Ini Akan Membawa Simbol Membawa Tanda Bagi Kehidupan Masyarakat Kita Sebagaimana Tradisi Di Bali Dan Di Jawa Hampir Mirip Bahwa Ketika Terjadi Bulan Kepangan Ini Kocap Ini Betara Surya Kalau Bulan Gerhana Matahari Betara Surya Ini Ini Caploke Tekening Sang Kalerau Kemudian Kalau Gerhana Bulan Sang Yang Candre Ini Caploke Ini Kisah Ketika Pemutaran Mandara Giri Samudera Mantana Ketika Amerta Ini Didapatkan Raksasa Rahu Ini Menyamar Sebagai Dewa Menyamar Sebagai Dewa Untuk Ikut Mendapatkan Pembagian Amerta Itu Nah Saat Pembagian Amerta Gantin Ini Sang Kalerau Ini Sang Rahu Ini Mendapatkan Amerta Itu Sang Yang Surya Dan Sang Yang Candre Yang Melihat Si Kalerau Ini Nyuti Rupa Melaporkan Kepada Betara Wisnu Sehingga Betara Wisnu Mengeluarkan Cakra Sudarsananya Dan Memotong Akhirnya Leher Sang Kalerau Puniki Lalu Amerta Yang Sudah Dia Minum Baru Sampai Pada Gulun Baru Sampai Pada Lehernya Ketika Niki Dipotong Badannya Tidak Mendapatkan Amerta Badannya Musnah Tetapi Niki Kepalanya Abadi Jadinya Karena Mendapatkan Amerta Niki Seolah Niki Bersumpahlah Si Kalerau Niki Oh Kapan Ini Gara-gara Si Sang Yang Surya Dan Sang Yang Candra Ini Nanti Kapan Saya Akan Kejar Dan Saya Makan Ketika Sang Kalerau Ini Sung Sang Yang Curya Ini Dimakan Oleh Rau Karena Dia Tidak Punya Badan Kan Otomatis Bebas Itu Kisah Mitologinya Dan Yang Berkembang Di Masyarakat Bali Maupun Di Masyarakat Jawa Maupun Nusantara Bahkan Seluruh dunia Memiliki Tradisi Yang Sama Bahwa Bulan Ini Dimakan Oleh Kalerau Ini Padahal Secara Astronomis Tadi Sudah Kita Bahas Sebelumnya Nah Ini Ada Ada sebuah simul Bapak Ibu Sekalian Umat Sedarma Sekalian Ada simul Bahwa Untuk Mendapatkan Sesuatu Untuk Mendapatkan Amerta Untuk Mendapatkan Rejeki Itu Harus Lurus Jalannya Harus Benar Caranya Harus Benar Peruntukannya Ini Sang Kalerau Ini Mendapatkan Amerta Dengan Berbohong Yuti Rupa Dadi Betara Jadi Cara Untuk Mendapatkan Amerta Ini Tidak Benar Dan Diat Memang Tidak Berhak Mendapatkan Amerta Itu Jadi Sesuatu Yang Memang Tidak Berhak Kita Terima Tidak Berhak Kita Gunakan Kemudian Kita Paksakan Untuk Dapatkan Dan Ambil Itu Akan Membahayakan Diri Kita Akhirnya Sang Kalerau Niki Terpotong Disinilah Simbolnya Bahwa Jangan Kita Mengambil Sesuatu Yang Bukan Menjadi Hak Kita Dan Akibatnya Kita Menderita Sepanjang Hayat Dengan Adanya Bulan Kepangan Dan Bulan Apa namanya Matanai Kepangan Ini Menjadi Sesuatu Yang Menyeramkan Di Masa Lalu Sehingga Leluhur Kita Ketika Terjadi Bulan Kepangan Matanai Kepangan Pasti Mendebuk Lesung Ngoncang Istilahnya Ini Baik di Bali Jawa Nusa Tenggara Maupun Daerah Lain Di Nusantara Ketika Terjadi Gerhana Matahari Gerhana Bulan Pasti Itu Ngoncang Ngoncang Ini Tidak Lain Adalah Sebuah Kalau Kita Lihat Lesung Dan Lu Itu Ini Lagi Keseimbangan Yaitu Lu Nya Adalah Linge Lesung Itu Adalah Yoni Lu Itu Adalah Penumbuk Nya Atau Lu Itu Adalah Puruse Lesung Itu Adalah Yoni Perdana Puruse Perdana Dipertemukan Inilah Keseimbangan Juga Puruse Perdana Niki Bertemu Inilah Kehidupan Ini yang kita Maksudkan Ketika Terjadi Kegelapan Terjadi Kondisi Apa namanya Gerhana Itu Puruse Perdana Harus Dipertemukan Niki Pun Keseimbangan Jiwa Dan Badan Kita Harus Dipersatukan Harus Sadar Maka Dalam Kitab Slokantare Ketika Terjadi Gerhana Bulan Gerhana Matahari Sangat Baik Untuk Melakukan Meditasi Pemujaan Maka Ketika Terjadi Gerhana Bulan Gerhana Matahari Ini Ada Kewaspadaan Simbol Misalkan Orang-orang Tua Ketika Terjadi Gerhana Bulan Misalkan Pertama Niki Kita Di Bulan Kepangan Dia Akan Melihat Dari Arah Mana Bulan Ini Atau Bayangan Ini Menutupi Bulan Dari Arah Mana Niki Kalau Bayangan Saat Gerhana Bulan Niki Bayangannya Bergerak Dari Arah Utara Menutup Dari Arah Utara Niki Nekep Niki Bulan Itu Pertanda Baik Pertanda Baik Ayu Jadi Saat Terjadi Seperti Itu Maka Para Petani Akan Bahagia Kenapa Karena Pasokan Air Akan Banyak Berlimpah Jadi Ketika Gerhana Bulan Yang Seperti Itu Para Petani Akan Bahagia Oh Akan Terjadi Apa Namanya Keberhasilan Dalam Pertanian Nah Sebaliknya Jika Bayangan Bulan Itu Dari Arah Selatan Menutupnya Bergerak Menik Ke Utara Itu Pertanda Tidak Baik Pertanda Yang Tidak Baik Jagat Rusak Maling Galak Disebutkan Dalam Prowesi Gumi Jadi Kalau Kondisi Seperti itu Wah Ini Tanda Tidak Baik Malingnya Katanya Galak Berarti Takkan Terjadi Terjadi Perampokan Pencurian Maka Ketika Melihat Tanda Seperti Itu Orang Orang Tua Kita Melakukan Upacara Dan Memproteksi Diri Puas Pada Niki Jaga Baya Bersiap Siap Para Penegak Keamanan Itu Selalu Disiagakan Begitu Juga Ketika Melihat Pu Niki Bayangan Bulan Itu Menutup Dari Arah Timur Ketika Seperti Itu Tanda Baik Ciri Gemuh Banyu Milir Ini Tanda Bagus Juga Simbol Kesejahteraan Dan Air Pasokan Air Juga Melimpah Niki Bagi Pertanian Maupun Kerajaan Ini Tanda Baik Sebaliknya Jika Bayangan Bulan Ini Menutup Dari Arah Barat Itu Tidak Baik Niki Nabi Astana Sarwa Tinandur Rusak Segala Yang Ditanam Itu Menjadi Rusak Menjadi Tidak Berhasil Gerhana Bulan Kemudian Mata Naik Kepangan Ini Kalau Terjadi Gerhana Matahari Sebagian Besar Itu Cirit Tidak Tidak Baik Kemudian Mata Naik Kepangan Ini Kalau Terjadi Gerhana Matahari Sebagian Besar Itu Cirit Tidak Tidak Baik Bagi Apa Namanya Bagi Negeri Atau Bagi Suatu Wilayah Kalau Ada Gerhana Matahari Itu Kondisinya Ciri Tidak Baik Bahkan Ketika Sulingih Atau Yadnya Sedang Terjadi Gerhana Matahari Maka Yadnya Itu Harus Diberhentikan Dulu Sampai Matahari Itu Kembali Bersinar Jadi Ketika Yadnya Saat Gerhana Matahari Itu Bagus Tetapi Saat Gerhana Sedang Terjadi Yadnya Itu Berhenti Dulu Puja Sang Sulingih Juga Harus Berhenti Kenapa Demikian Karena Surya Niki Ilang Surya Seperti Yang Kita Ketahui Adalah Murid Yang Paling Disayangi Oleh Ida Betara Siwa Sehingga Sang Yang Surya Niki Menjadi Saksi Alam Semesta Murid Yang Paling Berbakti Dengan Ide Betara Siwa Sehingga Sang Yang Surya Ini Berisi Gelar Siwa Di Depannya Sang Yang Siwa Aditya Sang Yang Siwa Raditya Karena Karena Murid Kesayangan Dewa Siwa Sang Yang Surya Niki Menjadikan Betara Siwa Sebagai Gurunya Yang Paling Utama Sehingga Sang Yang Siwa Bergelar Sang Yang Mahaguru Niki Inilah Sebabnya Ketika Kita Muspe Kita Sembah Yang Kedua Kita Ngayat Ide Betara Surya Munas Upasaksi Kita Meminta Persaksian Kepada Dewa Surya Walaupun Niki Di Malam Hari Kenapa Surya Tadi Adalah Surya Niki Sebenarnya Tetap Ada Di Malam Hari Sang Yang Surya Ini Tetap Bersinar Sinarnya Dari Mana Sinarnya Dari Bulan Bulan Itu Kan Tidak Mengeluarkan Sinar Sinar Dari Bulan Ini Adalah Pendaran Cahaya Dari Sang Yang Surya Makanya Kita Surya Niki Utama Dialah Saksi Alam Semesta Iatnya Pasti Medageng Surya Nika Mawinan Yening Wenten Upakara Napi Pasti Niki Wenten Mekaria Pelinggih Surya Diten Mekaria Pelinggih Surya Medageng Banten Adulang Pejati Anggen Linggih Hidah Betara Surya Pinah Keulu Karena Beliaulah Saksi Beliaulah Yang menjadi Bisa dikatakan Yang mencatatkan Apa yang Kejadian Diannya Makanya Kalau sudah Surya Sudah Berdiri Banten Sampun Mungah Ring Surya Semua Perilaku Itu Harus Terkendali Karena Hidah Betara Sampun Nyaksi Dia Ngawak Di Surya Itu kan Orang tua Kita bilang Banten Melinggih Hidah Betara Surya Karena Segala Perilaku Sudah Dicatat Dan Dispersaksikan Oleh Betara Surya Ini Bahkan Kita Menjadi Waspada Aduh Cingain Kain Bertara Surya Cingain Bertara Chandra Bantai Ngawak Ngawak Karena Beliau Selalu Menyaksikan Agar Kita Tidak Salah Langkah Seperti Sang Kali Rau Maka Kita Diwajibkan Berwaspada Itulah Yang Menyebabkan Ketika Terjadi Gerhana Matahari Itu Sering Menjadi Pertanda Tidak Baik Bagi Dunia Ini Maka Ketika Terjadi Gerhana Matahari Pasti Akan Dilanjutkan Pada Tilem Berikutnya Dengan Upacara Pecaruan Karena Ini Dengan Adanya Gerhana Matahari Ini Sering Memberikan Tanda Ketidak Berhasilan Dalam Dunia Pertanian Maupun Dalam Peruntungan Perrejekian Termasuk Ketika Terjadi Di Saseh Saseh Tertentu Tetapi Ada Beberapa Saseh Bila Gerhana Matahari Terjadi Di Beberapa Saseh Niki Seperti Misalnya Di Saseh Karo Itu Terjadi Gerhana Matahari Itu Tanda Baik Murah Pangan Sandang Apa Yang Dikerjakan Itu Bisa Berhasil Nah Sebaliknya Juga Di Saseh Ke Ulu Pada Bulan Kedelapan Di Bali Penanggalan Bali Itu Juga Pertanda Baik Tanda Jagat Gemuh Raharja Tetapi Kalau Di Saseh Selain Itu Selain Karo Dan Ke Ulu Menurut Lontar Proses Maka Itu Menandakan Akan Terjadi Pertanian Itu Kurang Baik Sehingga Pada Tilem Berikutnya Akan Ada Yatnya Pecaruan Baik Itu Marisuda Bumi Baik Itu Taur Labuh Gentuh Atau Minimal Dia Melakukan Yatnya Berupa Ngaturan Segahan Agong Atau Segahan Pula Ini Ini Yang Sering Dilakukan Maka Ketika Terjadi Gerhana Itu Para Tetua Kita Di Rumah Tangga Itu Menebuk Lesung Dan Lu Ngoncang Ini Untuk Kalau Orang Tua-tua Cerita Yang Punya Nenek Punya Kakek Oh Menebuk Lesung Yang 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 Lerau Pang Bien Ngenah Ada Batara Surya Pang Bien Mesunaran Batara Surya Batara Chandra Padahal Makna Daripada Nebuk Lesung Itu Bagaimana Kita Ini Ada Tanda Bahwa Akan Terjadi Sesuatu Pada Alam Ini Maka Kita Harus Nebuk Lesung Menyadarkan Diri Untuk Lebih Menjaga Keseimbangan Lagi Maka Nebuk Lesung Itu Adalah Mengharmoniskan Diri Kita Dengan Alam Kita Puruse Perdana Badan Dan Jiwa Kita Ini Yang Harus Diharmoniskan Maka Sering Terjadi Ketika Setelah Gerhana Itu Akan Muncul Ada Wabah Wabah Tertentu Kalau Kita Tidak Kuatkan Diri Kita Tidak Pagari Diri Kita Tidak Jaga Kesehatan Kita Maka Akan Terjadilah Apa Yang Diramalkan Dalam Lontar Tersebut Jadi Diki Adalah Tanda Tanda Orang Tua-tua Kita Nebuk Lesung Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Umat Hindu Ketika Terjadi Gerhana Bulan Dan Gerhana Matahari Dalam Dalam Pustaka Pustaka Suci Dalam Sundari Gama Itu Dijelas Ketika Gerhana Bulan Kita Harus Ngaturang Chandra Setawa Ketika Terjadi Gerhana Matahari Kita Melakukan Surya Buana Setawa Maksudnya Apa Ketika Terjadi Gerhana Itu Kita Harus Menghentikan Pekerjaan Kita Dan Kita Lakukan Pemujaan Pemujaan Kepada Siapa Sudah Jelas Tadi Kepada Betara Surya Ketika Gerhana Matahari Kepada Betara Chandra Kalau Tidak Tau Pujanya Itu Kita Bisa Lakukan Dengan Duduk Hening Meditasi Heningan Kayun Ulengan Kayun Sangat Baik Setelah Gerhana Itu Kita Melakukan Dana Punya Sebagaimana Disebutkan Dalam Lontar Sile Kerama Itu Saat Gerhana Bulan Gerhana Matahari Terjadi Setelah Itu Kita Melakukan Dana Punya Maka Punya Itu Akan Dilipat Gandakan Seribu Kenten Sile Kerama Lontar Selokantara Mari Kita Lihat Maksudnya Apa Ya Itu Tadi Karena Gerhana Bulan Dan Gerhana Matahari Ini Sering Membawa Pertanda Tidak Baik Maka Kita Diingatkan Untuk Melakukan Karma Baik Setidaknya Sagit Wenten Bencana Sagit Wenten Keberbahan Kita Sudah Melakukan Yatnya Untuk Mengantisipasi Itu Setidaknya Kita Tidak Mendapatkan Efek Yang Terlalu Berat Dua Nihiraga Sampun Puniki Mayadnya Sampun Nihiraga Mewujudkan Keseimbangan Tadi Nihka Sampun Sat Maka Kawaca Tameng Diri Karena Yatnya Itu Secara Tidak Langsung Adalah Investasi Masa Depan Tadus Nih Ketika Terjadi Gerhana Bulan Gerhana Matahari Elingang Nihiraga Sarang Sami Setata Ngayat Ida Betara Betara Surya Viadin Betara Chandra Dan Kemudian Melakukan Karma Baik Baik Itu Danepunia Ataupun Menata Kembali Menjaga Kesehatan Diri Kita Menjaga Kesehatan Keluarga Lingkungan Dan lain Sebagainya Nah Itu Pertama Saya Awali Pertanda Alam Ini Dari Gerhana Bulan Dan Gerhana Matahari Kemudian Alam Juga Memberikan Pertanda Melalui Suaran Cecek Malih Cecek Makin Angen Kenten Pertiwimbo Angen Nyasa Sebagai Simbol Kode Alam Suaran Cecek Kode Alam Kaitannya Dengan Perjudian Kode Alam Dimaksud Ini Adalah Sebagai Tanda Ketika Ada Sesuatu Perbincangan Penting Dalam Lontar Lebur Sangse Disebutkan Lalu Terjadi Pertemuan Ini Wenten Pertemuan Wenten Rapat Wenten Sangkep Ada Diskusi Yang Memberisi Muatan Muatan Pembicaraan Yang Penting Berisi Muatan Muatan Pembicaraan Yang Ya Artinya Sangat Menentukan Sesuatu Apalagi Terjadi Persidangan Ini Wenten Seperti Di Pengadilan Tawinapi Wenten Sangkep Seperti itu Kalau Dalam Kita Di Desadat Kalau Ada Suara Cecek Itu Menjadi Pertanda Tersendiri Bagi Jalannya Atau Pembicaraan Yang Sedang Dilakukan Ini Sebagai Tanda Pertanda Alam Saja Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mewaspadai Suatu Pembicaraan Seandainya Ada Diskusi Di Balai Pertemuan Itu Kita Mendengarkan Suara Cecek Di Arah Timur Ini Ring Balai Persidangan Ini Ring Balai Peparuman Iraga Wenten Suaran Cecek Ring Sisi Kangin Itu Menurut Lontar Lebur Sangse Itu Dikatakan Asing Karya Tan Sida Apa Yang Dibicarakan Tadi Tak Berhasil Kalau Ada Suara Cecek Ring Geneye Geneye Ini Di Arah Tenggara Ring Kelod Angin Maka Itu Akan Muncul Suka Duka Ale Ayu Maka Suka Dan Duka Baik Dan Buruknya Itu Seimbang Artinya Muatan Pembicaraan Orang Itu Bisa Benar Bisa Salah Bisa Terjadi Bisa Juga Tidak Terjadi Kemudian Kalau Di Arah Selatan Suara Cecek Itu Terdengar Maka Kepangguhe Lawan Mitra Kojarnir Artinya Apa Yang Disampaikan Itu Akan Didapatkan Maka Apa Yang Diucapkan Tadi Akan Diperoleh Begitu Kemudian Kalau Kita Mendengar Suara Cecek Di Barat Daya Ini Ale Pati Ngaran Karena Arah Barat Daya Atau Kelod Kauh Itu Adalah Rudra Rudra Itu Yama Nah Ini Arah Kematian Maka Kalau Ada Suara Cecek Di Arah Itu Itu Pati Kojarnir Ini Ini Simbol Akan Ada Tidak Baik Ada Ada Kematian Bisa Jadi Kalau Kita Melakukan Ayo Kita Melakukan Ini Begitu Membunyi Rares Ceca Berbunyi Ceca Itu Di Arah Barat Daya Wah Tuh Ini Harus Diwaspadai Maka Kita Kita Harus Diskusikan Lagi Kita Pertimbangkan Kembali Dampaknya Kemudian Ada Suara Ceca Di Arah Barat Ketika Ada Suara Ceca Di Arah Barat Ayu Amangeh Druente Dateng Jadi Itu Tanda Baik Amangeh Druente Dateng Artinya Apa Yang Dicita-citakan Yang Diharapkan Akan Didapatkan Dan Diperoleh Pertanda Baik Raris Kalau Wintan Suara Ceca Di Arah Barat Laut Ring Wayabil Itu Pertanda Tidak Baik Ale Satru Sasab Merana Dateng Jadi Ketika Suara Itu Ada Pertemuan Ada Suara Di Arah Barat Laut Ring Kajakau Itu Pertanda Tidak Baik Kemudian Kalau Bersuara Di Arah Utara Itu Ayu Amangeh Suka Mendapatkan Kebaikan Kemudian Kalau Di Timur Laut Itu Ane Kepatian Kalau Suaranya Ada Di Timur Laut Itu Tidak Baik Akan Mendebulkan Hal Yang Tidak Baik Efeknya Dan Kalau Ber Apa Namanya Bersuara Ceca Itu Ring Luhur Atau Ring Madir Itu Druente Dateng Maka Apa Yang Didapatkan Apa Yang Diinginkan Dicita-citakan Akan Diperoleh Jadi Ketika Terjadi Rapat Terjadi Sangkep Ada Suara Ceca Di Arah Selatan Itu Baik Arah Barat Itu Baik Arah Utara Itu Baik Dan Di Tengah Tengah Maka Ketika Terjadi Suara Ceca Itu Kita Secara Tidak Langsung Itu Pemimpin Rapat Itu Akan Tengar Menjadi Kode Oh Ini Hati-hati Apa Yang Disampaikan Orang Ini Harus Kita Waspadai Ketika Arahnya Sudah Bagus Oh Ini Mungkin Tanda Baik Mari Kita Lanjutkan Seperti Disebutkan Juga Di Lebur Sangse Ketika Melakukan Persembahyangan Ring Merajan Puniki Rage Membakti Rares Puniki Wenten Suaran Ceca Ring Pelingih Jadi Di Pelingih Ini Kita Mendengar Suaranya Maka Doa Doa Kita Itu Akan Terkabul Artinya Ida Betara Sampun Dateng Mudah Mudahan Dikabulkan Sesuai Dengan Karma Kita Yang Nampun Ring Pelingih Hiraga Ngastawa Benten Suaran Ceca Ida Betara Sampun Rauh Yang Sampun Mesuara Ring Kangin Rasanya Ring Pelingih Ring Sisi Kangin Sisi Kaja Niki Suaran Ceca Nika Utama Jadi Ada Perbedaan Suara Ceca Saat Sangkep Dengan Saat Melakukan Upacara Kalau Di Upacara Atau Di Pelingih Kita Mendengarkan Ceca Suaranya Ada Di Arah Timur Dan Utara Sangat Baik Maka Kita Akan Melakukan Artinya Semakin Dalam Lagi Hal Ini Juga Disebutkan Dalam Lontar Siwa Purana Ketika Misalnya Ada Suara Ceca Membakti Raga Jangan Masa Niki Suaran Ceca Sisi Kelor Sisi Kau Aduh Ini kan Tanda Tidak Baik Berarti Harapan Saya Tidak Terkabul Begitu Nanti Ini dalam Siwa Purana Disebutkan Ketika Kita Mendengarkan Atau Melihat Ciri Ciri Alam Yang Tidak Baik Maka Segeralah Melakukan Siwa Puja Siwa Puja Yang Tenuning Siwa Puja Yang Paling Utama Adalah Siwa Namaskara Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Itu Ketika Suara Ceca Di Arah Yang Tidak Baik Atau Kita Menemukan Pertanda Tidak Baik Seperti Yang Saya Nanti Akan Beberapa Kita Bagikan Selalu Ingat Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Betara Siwa Kita Mohonkan Untuk Melindungi Kita Inilah Kawaca Mantra Kita Ini yang Disebut Dengan Kawaca Mantra Kalau Kita Di Dalam Apa Namanya Dalam Setawa Itu kan Om Retiun Jaya Dewanya Yon Amanin Ukertayet Dirga Yusya Mawak Nuti Sanggram Wijaya Bawet Om Trayambak Yajam Mahe Sugandim Pusti Wardanam Urwarukam Iwaban Danat Ritior Muksia Mamritat Om Asato Masat Gamaya Tamaso Majyotir Gamaya Ritior Mamritam Gamaya Itu adalah Kawaca Mantra Kawaca Mantra Yang tidak lain Ditujukan kepada Dewa Siwa Untuk Memproteksi Diri kita Kawaca Mantra Yang sederhana Adalah Om Namah Siwaya Om Namah Siwaya Jensampun Puniki Kalau Suara Cecaknya Itu diarah Yang baik Akan disambut Dengan kata Sidi Saraswati Macam-macam Di desa-desa Masing-masing Jaya Saraswati Masidi Saraswati Jadi Kenapa Saraswati Karena Cecak Itu Adalah Simbol Saraswati Kayaknya Winton Yang jajah Samuan Saraswati Medaging Cecak Kenapa Cecak Cecak Puniki Ini Kalau kita Lihat Dalam Menulis Aksara Bali Atau Aksara Jawa Cecak Itu Adalah Awal Mula Dari Aksara Jadi Kalau membuat Aksara E Pasti ada Cecak Dulu Kita Buat Baru Buat Lengkungannya Ne Ada Cecak Dulu Ce Dan Seterusnya Jadi Cecak Ini Adalah Awal Mula Cecak Titik Kecak Titik Semua Berawal Dari Aksara Ini Adalah Berawal Dari Titik Itu Awal Mulanya Aksara Adalah Dari Titik Itu Jadi Kalau Membuat Aksara E Pasti ada Cecak Dulu Kita Buat Baru Buat Lengkungannya Ne Ada Cecak Dulu Ce Dan Seterusnya Jadi Cecak Ini Adalah Awal Mula Cecak Titik Titik Semua Berawal Berawal Dari Aksara Ini Adalah Berawal Dari Titik Itu Awal Mulanya Aksara Adalah Dari Titik Itu Awal Mulanya Pengetahuan Itu Adalah Dari Titik Itu Maka Cecak Ini Adalah Menjadi Simbol Dari Ilmu Pengetahuan Saraswati Ini Kalau Kita Melihat Cecak Ada Diskusi Ada Suara Cecak Apalagi Yang Kita Omongkan Serius Yang Memunyi Sini Saraswati Aduh Patut Saraswati Begitu Jadi Otomatis Orang tua Kita Sini Saja Apa Orang Pekak Busan Jadi Menjadi Penguat Apa Yang Disampaikan Itu Memang Benar Jadi Alam Itu Merespon Kita Walaupun Belum Ada Studi Ilmiah Yang Membuktikan Kalau Cecek Ini Begini Betul Hasilnya Begitu Ini Adalah Kembali Perwese Tanda Alam Kita Gunakan Untuk Mewaspadai Diri Kita Ini Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dan Shantara Tentang Alam Bagaimana Kita Mendasari Segala Perilaku Kita Itu Berdasarkan Keseimbangan Dengan Alam Selain Suara Cecek Ada Tanda Pertanda Alam Yang Datangnya Dari Hewan Kalau Dalam Pustaka Garuda Purana Ketika Misalkan Dalam Perjalanan Jauh Ketika Kita Memulai Perjalanan Kemudian Kita Melihat Ada Sapi Lewat Di depan Kita Itu Pertanda Baik Maka Apa Yang Kita Kerjakan Akan Berhasil Ketika Kita Akan Berangkat Melihat Ada Burung Terbang Mungkin Lewat Itu Juga Pertanda Baik Tetapi Ketika Kita Berangkat Kemudian Ada Anjing Berkelahi Nika Tanda Tidak Baik Maka Sebelum Dalam Garuda Purana Itu Disebutkan Ketika Kita Melihat Tanda Itu Kita Harus Segera Melakukan Asuci Laksana Suruhnya Mandi Lagi Menyucikan Diri Dan Melakukan Pemujaan Baru Boleh Berangkat Atau Lakukan Kawaceman Ucapkan Om Namah Siwaya Itu Jadi Garuda Purana Ini Memberikan Tanda Agar Perjalanan Kita Itu Berhasil Jadi Kembali Hewan Memberikan Pertanda Dan Disebutkan Dalam Garuda Purana Juga Ciri Ketika Ada Rumah Didatangi Burung Itu Pertanda Bahwa Rumah Saudara Penuh Aura Kedamaian Penuh Aura Kenyamanan Penghuni Rumah Akan Berdamai Wenten Wenten Niki Nafi Oh saya Kan Di perkotaan Mungkin Saya tinggal Di kota Wenten Kedis Ini Simbol Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Pertanda Oh rumah Ini Bagus Auranya Ada Burung Atau Suasananya Sejuk Ketika Masuk Ke rumah Ini Tenang Damai Itu Pertanda Bahwa Rumah Ini Energinya Baik Jadi Ketika Ida Dane Medwe Pumahan Umat Sedarma Punya Rumah Yang Dikunjungi Burung Dikunjungi Oleh Seperti Ayam Dan lain Sebagainya Senang Itu Pertanda Rumah Kita Memberikan Kebaikan Awigna Mastu Akan Dilancarkan Rezekinya Rukun Di keluarga Dan lain Sebagainya Sebaliknya Sebaliknya Kalau rumah Didatangi Oleh Hewan Hewan Seperti Ular Dan Lelipi Puniki Mecelek Puniki Kepumahan Nah Ini Tanda Tidak Baik Karang Panas Maka Wajib Mecarun Carunya Napi Bisa Dikonsultasikan Dengan Si Wadwene Artinya Pemangku Pinandite Sulingih Kita Diskusikan Bila Bila Ada Tanda Tanda Seperti Itu Ada Ular Masuk Ke Perumahan Ada Sampi Sapi Masuk Ke Dalam Rumah Kita Itu Tidak Bagus Itu Tanda Tidak Baik Kemudian Wenton Puniki Ayam Puniki Mesaki Ring Ring Rumah Artinya Berhubungan Kenten Ring Serambi Rumah Kita Tres Kenten Wenten Asu Ada Anjing Juga Mesaki Atau Berhubungan Begitu Di Atas Di Dalam Rumah Kita Itu Pertanda Tidak Baik Jika Ada Hewan Seperti Itu Maka Karang Kita Sedang Energinya Tidak Baik Patut Irage Aturan Pecaruan Begitu Juga Kalau Apa Namanya Ada Hewan Yang Beranak Satu Contoh Babi Beranak Satu Kemudian Anjing Kita Beranak Satu Kucing Kita Beranak Satu Itu Juga Tanda Tidak Baik Maka Harus Melakukan Apa Namanya Pecaruan Itu Tanda Karang Ini Sedang Tidak Baik Itulah Sebabnya Kenapa Di Bali Mengantisipasi Pertanda Alam Mengantisipasi Energi Buruk Itu Terjadi Di rumah Kita Setiap Kajeng Keliwon Atau Minimal Rahine Yang Bertemu Dengan Keliwon Itu Mengaturkan Segehan Ring Dijam Sege Ring Natar Perayangan Ring Natar Pumahan Randing Lebuh Ring Natar Perayangan Katur Ring Buta Bucari Ring Natar Pumahan Katur Ring Kale Bucari Raris Ring Lebuh Katur Ring Durga Bucari Tiga Tempat Yang Wajib Dihaturkan Segehan Itu Adalah Pusat Energi Yang Menentukan Kondisi Rumah Kita Maka Tiga Tempat Strategis Itu Kita Haturkan Segehan Yang Merupakan Yannya Bute Yannya Paling Kecil Maka Ini Kembali lagi Konsep Tapak Dara Niki Ke Sang Yang Widi Lan Ke Bute Niki Pahlemahan Harus Seimbang Dimana Ada Dewayatnya Pasti Ada Bute Yatnya Dimana Ada Ngaturang Banten Dia Luur Ngaturang Pejati Ring Luur Medagang Ayaban Banten Taman Gembalan Seterusnya Pasti Ke Wenten Caru Ring Luur Ngaturang Pedudesan Ring Sor Pasti Wenten Tawur Selalu Seimbang Keseimbangan Kewidi Ke Bute Seimbang Kita Melakukan Segehan Melakukan Mesegeh Itu Tidak Lain Adalah Menjaga Pusat Pusat Energi Di rumah Kita Itu Agar Menjadi Harmonis Agar Menjadi Seimbang Dua Ini Irike Cokor Cokor Kaki Kaki Dari Alam Itu Jadi Ring Perahyangan Cokor Ring Natah Perahyangan Jadi Kalau Di Merajan Kita Kakinya Ada Di Tengah Natah Di Tengah Pekarangan Pelinggih Itu Kalau Di Pekarangan Rumah Kakinya Itu Ada Di Lebuh Ya Kemudian Di Halaman Tengah Kita Itu Adalah Bangunan Kaki Dari Bangunan Rumah Kita Maka Ini Pusat Pusat Energi Karena Penyakit Pun Juga Datang Dari Kaki Maka Kaki Yang Sampun Cokor Pun Niki Lemat Aduh Tenggidang Udiang Maka Niki Kaki Ini Harus Benar-benar Dijaga Indayang Niki Tebak Paku Misalnya Tenggidang Ida Dan Memargi Nih Tapi Buong Nika Nih Yang Metungkat Nih Dados Metungkat Tetap Likan Nika Makanya Kaki Ini Harus Niki Kita Jaga Dengan Baik Nika Sima Penan Iraga Pengaturan Segahan Menyeimbangkan Mengharmoniskan Energi Nika Penula Nika Nah Ini Kembali Lagi Hal-hal Yang Kita Bahas Ini Adalah Sebagai Cara Antisipasi Kita Kembali Lagi Tadi Pada Suara-suara Alam Tadi Suara Cecak Sudah Saya Sampaikan Kemudian Binatang Apa Lagi Yang Memberikan Ciri Kalau Saudara-saudara Mendengar Suara Gagak Nile Paksi Wenten Puniki Suaran Gagak Kuat Niki Memunyi Puniki Apalagi Berbunyi Di Siang Hari Dan Menjelang Sandi Kale Metinggah Rare Sering Pumahan Berada Di rumah Itu Pertanda Tidak Baik Akan Ada Kematian Jadi Ketika Orang-orang Tua Zaman Dulu Mendengar Suara Gagak Wah Akan Ada Kematian Maka Ketika Mendengar Suara Gagak Itu Penghuni Rumah Pasti Sudah Mengaturkan Laban Segehan Atau Kita Melakukan Puja Ring Merajan Kita Mendoakan Agar Penghuni Rumah Kita Selamat Sehat Dan Dilepatkan Perlindungan Harus Ini Wenten Suara Celepuk Burung Hantu Di malam Hari Oh Kalau Orang-orang Tua Dulu Menyebutkan Oh Ciri Wenten Nak Ngidam Jadi Ada Ibu Yang Sedang Mengandung Yang Sedang Ngidam Kemudian Kalau Ada Suara Anjing Yang Melolong Kudun Kudun Cicing Itu Menurut Pemahaman Artinya Turun Temurun Itu Tanda Ada Mahluk Halus Kocap Puniki Memargi Ada Roh Halus Kocap Memargi Karena Anjing Ini Punya Kepekaan Kita Ketika Kita Mendengar Anjing Yang Melolong Seperti Itu Kita Patut Waspada Dan Kita Melakukan Kawacu Mantra Ini Bukan Berarti Kita Langsung Ada Cicing Kulung Kulung Ada Antu Liwat Jangan Serta Merda Takut Begitu Tapi Kita Harus Seimbangkan Diri Kita Sadarkan Diri Kita Ien Pun Sadar Niko Pun Mudah Masuk Gangguan Itu Kemudian Ketika Kita Bicara Ten Wenten Sabah Ada Suara Dongkang Suara Katak Keras Ngongkek Itu Kepercayaan Kita Simbol Atau Tanda Ada Desti Ada Kekuatan Negatif Yang Muncul Yang Sedang Diberikan Hati-hati Ketika Mendengar Suara Dongkang Ten Wenten Sabah Ten Dongkang Niko Memunyi Itu Harus Kita Berhati-hati Lalu Kita Mendengar Suara Keklek Wenten Keklek Kedis Keklek Itu Ciri Bahwa Akan Musim Kemarau Itu Panjang Susah Kita Mendeputkan Niki Hati-hati Pertani Berhati-hati Ketika Mendengarkan Suara Keklek Niki Nah Rares Wenten Rares Puniki Kedis Tadahaseh Ini lagi Kalau ini Berbunyi lagi Aduh Kedis Tadahaseh Ini menjadi Tanda Yang tidak Baik Jagat Nemu Kesengsaran Maka ketika Leluhur kita Mendengar Melihat Tanda-tanda Alam Yang seperti itu Maka Leluhur kita Bersegera Melakukan Yatnya Minimal Ngaturang Caru Segehan Ngaturan Nafiastane Pengampura Seperti itu Inilah Keseimbangan Jadi Alam ini Memberikan Kode Bahwa Hewan Memiliki Kepekaan Terhadap Perubahan Alam Jika Alam ini Tidak Tidak Seimbang Maka Hewan Akan Segera Merespon Respon Respon Alam Respon Respon Alami Dari Hewan Ini Menjadi Pertanda Bagi manusia Untuk Berwaspada Itu Logikanya Kemudian Lagi Ketika Kita Melihat Niki Wenten Puniki Buron Salah Rupa Ada Hewan Tetap Misalkan Niki Babi Tetapi Daging Temulele Memiliki Belalai Jadi Tidak Seperti Wujud Hewannya Kebanyakan Ini Juga Pertanda Tidak Baik Di Rumah Itu Kemudian Kalau Kita Melihat Hewan Niki Celeng Atau Sampi Niki Buron Berkaki Empat Masuk Kemerajaan Kita Juga Pertanda Tidak Baik Kecuali Anjing Dan Kucing Anjing Dan Kucing Itu Mendapatkan Tidak Dia Kena Leteh Tetapi Kalau Sampi Bawi Niki Masuk Kepura Niki Leteh Maka Sebelum Upacara Pecaruan Maka Niki Buron Melakukan Upacara Pengelepas Perani Atau Mempepada Agar Dia Menjadi Suci Sehingga Ketika Masuk Ke Perayangan Tidak Membuat Leteh Ini Logika Luar Biasa Jadi Kalau Dibiarkan Niki Babi Atau Sapi Masuk Kepura Lumet Perayangannya Wok Dan Perlinggih Begitu Logikanya Dan Ini Memiliki Energi Tertentu Kemudian Hati-hati Kalau Melihat Winten Tabuan Sirah Ada Tawon Bersarang Di rumah Itu Ciri Tidak Baik Mohon Itu Kita Kerjasama Dengan BPBD Bersihkan Kemudian Kita Melakukan Yadnya Pecaruan Alit Dengan Segahan Agong Atau Segahan Wong-wongan Tapi Kalau Tabuan Nasi Kalau Tawon Itu Bagus Tetapi Demi Keamanan Dados Lungsur Di Pelinggih Winten Kenten Tabuan Nasi Atau Winten Lebah Kenten Ngumah Ndike Nai Sarang Lebih Baik Lebih Keamanan Dungsur Kenten Kemudian Hati-hati Juga Jika Rumah Saudara Itu Ditumbuhi Jamur Wong Winten Ong Niki Sendi Umah Di Dalam Rumah Ada Ong Itu Ong Bayer Itu Maka Rumah Itu Harus Diberikan Upacara Lagi Agar Menjadi Baik Kembali Energinya Hati-hati Karena Inilah Bentuk Daripada Tradisi Kita Di Bali Bagaimana Menjaga Keseimbangan Alam Alam Membawa Pertanda Bagi Kehidupan Kita Hewan Yang Pekat Terhadap Perubahan Alam Ini Memberikan Kode Kepada Manusia Agar Lebih Berhati-hati Dalam Bertindak Dan Mewujudkan Keseimbangan Itu Begitulah Orang Bali Begitulah Umat Hindu Menjalani Kehidupannya Agar Selalu Terwujud Keseimbangan Ketika Terjadi Tanda-tanda Alam Yang Tidak Baik Itu Maka Lakukanlah Puja Lakukanlah Dekatkanlah Diri Kita Dengan Nida Sangyang Widiwasa Sebagaimana Disebutkan Tadi Lakukan Puja Kawaca Mantra Itu Untuk Memproteksi Diri Kita Kemudian Lakukan Dharma Baik Berkarma Baik Dan Dan Lebih Peduli Lagi Kepada Alam Lingkungan Kita Semoga Dengan Hal Sederhana Itu Kita Bisa Diberikan Kebaikan Dan Kebahagiaan Dalam Hidup Ini Umat Sedharma Yang Berbahagia Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Ciciren Jagad Ini Kita Masih Ada Di Dalam Kondisi Pandemi Tak Henti-hentinya Saya Menghimbau Umat Sedharma Sekalian Untuk Selalu Mengingat Pesan Ibu Lakukan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Pada Air Mengalir Dan Selalu Menjaga Jarak Jika Berada Di Dalam Kerumunan Dengan Melakukan Protokol Kesehatan Dengan Disiplin Dan Penuh Kesadaran Itu Awigna Mastu Kita Kita Bisa Beraktifitas Normal Sebagaimana Mestinya Disediakala Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Loka Loka Samasta Sukino Bawantu Om Shanti Shanti Shantihi Om Tengahal 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 Terima kasih.